Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simple banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Hah Pria terhormat Kau bener-bener gak tau Tingginya surga Sampai berani Menghina Kaisar Tianwu Dari dinasti immortal Saudara juniorku Adalah putra tercinta Dari master tertinggi Dari tanah suci istana Tau immortal Karena kau telah membunnya Itu akan membuat Seluruh keluarga mu mokat Raja Wujang Dia adalah Lin Siancun Leluhur dari Akademi Ciksyaku Karena kau sudah disini Sebaiknya kau cepat berlutut Payun Ektimu emang hebat Apa kau pikir Aku ini babi Kau pikir aku takut Dengan gertakanmu Hari ini Tidak ada dari kalian Yang bisa lari Chinfeng berkata Ayah Jangan Shing Payun dulu Pamang kecil Sudah mengejar Payun Sejak dulu Dia pasti sangat menyesal Aku ingin mendedikasikan dirinya Atas kematian Pamang kecil Dan membuatnya Beristirahat dengan tenang Dalam hati Chinfeng Pamang kecil Kau sudah mokat Jadi biarkan aku yang menikmati Payun untukmu Payun berkata Raja Wujang Apa kau benar-benar berani Menyerang di hadapan leluhurku Heh Jika dia emang Lin Siancun Aku adalah leluhur Dari Lin Siancun Kita lihat tuh Si Chinchan Mengeluarkan seperti Serangan ke intimidasi gitu lah Nah sedangkan itu Dibalas nih Sama si Lin Tian tuh Kali ini Intimidasi lebih kuat Dan sampai-sampai Dia terlutut Oh Beraninya kau mengaku Sebagai leluhurku Hah kau Apa kau benar-benar Lin Siancun Dan mereka berdua Langsung nih Langsung berlutut dan memberi hormat Lin Siancun Heh Raja Wujang Chinfeng Sudah aku bilang dari tadi Tapi kalian sendiri Yang gak percaya Bagaimana perasaan kalian sekarang Dalam hati Lin Yun Aku gak mengira Meski sudah ribuan tahun berlalu Nama leluhur masih membuat mereka ketakutan Seberapa ganas leluhur di masa kejayaannya Lalu Lin Tianhong Langsung memunjukkan auranya Dan si Dan merasakan auranya Chincang ketakutan Lin Lin Siancun Tolong ampuni kami Hah Ampun Kau harusnya sudah mendengar legenda aku Aku dengar Lin Siancun adalah Orang pujaan junior ini Sejak dia kecil Karena kau sudah tahu itu Kau pasti juga tahu Kalau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Kepada musuhku Hah Lalu Lin Tian Langsung menyerangnya Tapi sebelum Si Chincang mokat Dia mengeluarkan sebuah Seperti pesan suara Dan akhirnya pesan suaranya pun terbang pergi Lalu sekarang kita pindah ke tempat lain Seseorang melapor nih Tetua Tetua Agung Ini buruk Ada apa Raja Kartu kehidupan Raja Wuchang Telah hancur Apa Terus ada pesan nih guys Yang dikirim tadi Terus tulisannya ada Tulisan Akademi Ciksia Jadi ini kalian Akademi Ciksia Kalian tunggu aja Pembalasan dari istana Tau Immortalku Nah BTW Sebenarnya Dia itu gak tahu Bahwa Raja Wuching Raja Wuching Yaitulah si Chin Can Yaitu ayah dari Feng Er Ingin menulis Vulnerable Immortal Yaitu Si Lin ya Lin Tian Pendiri dari Akademi Ciksia Telah turun ke alam ini Dan tolong Bahaskan dalam kami Tapi Raja Wuchang Mokat di tangan Lin Tian Hong Setelah menulis Dua kata Yaitu hanya Akademi Ciksia Dan Raja Wuchang Adalah keluarga bangsawan Dari dinasti Sekarang kita kembali Ke Lin Tian Dan juga Si He Si He berkata Suamiku Ada sesuatu Yang kusembunyikan darimu Apakah kau Akan marah padaku Lin Tian menjawab Istriku Emang apa yang kau sembunyikan Aku tidak bisa memberitahumu sekarang Tapi suatu hari nanti Pasti akanku beritahu Dan kau harus berjanji Untuk terus mencintaiku Dan tidak akan marah Setelah mengetahui rahasianya Dalam hati Si He Suamiku Bukan berarti Aku ingin terus menyembunyikan Hal ini darimu Aku hanya takut Kalau ini Akan mempengaruhi Hubungan suami istri kita Karena aku ingin selalu Menghabiskan waktu ini Bersamamu Kau tunggu aja Tidak akan lama lagi Istrimu akan mengungkap Identitasnya Saat itu Aku akan mengajarkan Kultivasi keabadian padamu Agar kita bisa Bersama selamanya Setelah mencapai alam imortal Tubuh kita juga Akan berubah Menjadi tubuh imortal Saat itu Banyak metode kultivasi Dari kehidupanku sebelumnya Yang bisa Membantu suamiku Dengan bakat biasa Untuk meningkatkan kultivasinya Kaisar Si He Memulai jalannya Dari tubuh mortal Melalui surga Dan berjalan di jalan Kaisar Surgawi Aku percaya Bisa membuat Bakat biasa suamiku Menjadi imortal Atau bahkan Lebih tinggi dari itu Tapi setelah mengungkap Identitasku Aku juga harus Menguatkan pikiranku Aku gak tau Apa hubungan ini Akan terus berlanjut Seperti sebelumnya Atau tidak Itu juga Akan membuat kita sulit Untuk hidup Seperti orang biasa Seperti sekarang Lagipula Hidup mortal itu singkat Jadi suamiku Tidak akan hidup lama Jika terus seperti ini Karena itu Aku tidak akan mengungkap Identitasku Sebelum mencapai longevity Aku akan menikmati Waktu ini sebisa mungkin Waktu kehidupan Biasa kita berdua ini Lin Tian berkata Aku akan selalu Mencintaimu Bahkan jika laut kering Dan batu mulai berhancuran Itu tidak akan berubah Pikiranku Nah disini sekarang Di posisi Lin Tian ya Sebagai immortal Vulnerable Lin Dan kaisar iblis Yang tidak terkalahkan Di sembilan surga dan bumi Tidak terhitung Immortal dan dewi Yang terpikat olehnya Tapi Lin Tian Hong Bahkan tidak berupaya Untuk meliriknya Sama sekali Sampai Dia bertemu istrinya Di kehidupan manusia biasa Untuk pertama kali Dia mengetahui Bagaimana perasaan Saat hatinya berdebar Momen itu juga Yang membuat dia jatuh cinta Dia merasakan Bahwa wanita ini Adalah takdir Yang harus Dia lindungi selamanya Sekarang kita pergi Ke pegunungan Tiantang Ini narasi lagi ya Di waktu yang sama Dia terhitung Generasi muda Yang datang Ke pegunungan Tiantang Di bawah Kepemimpinan tetua Dari puncak alam longevity Ada mereka Dari klan leluhur agung Ada juga Murid jati Dari tanah suci Begitu juga Murid dari Sita Immortal Agung Selain itu Selain itu Juga ada murid Dari ras kuno Bahkan kekaisaran Di suatu dinasti Ada beberapa ya tuh Ada beberapa Orang yang datang Untuk mengambil harta ya Nah orang yang Ini yang tengah irang berkata Mereka bilang Bahwa harta Yang ditinggalkan Immortal Venerable Lin Sebelum hari kenaikannya Ditinggalkan Di sekitar gunung ini Awalnya Immortal Venerable Lin Menghancurkan Dan mengarampas Warisan dari berbagai Dewa kuno Leluhur tanah suci Dan begitu banyak Toko kuat lain Terus nih ada beberapa Orang lagi ya Yang pakai Seperti jubah umum Berkata Selama kita bisa Mendapatkan harta ini Kita bisa Menaikan nama kita Ke seluruh dunia Dan ada lagi Yang datang nih Kali ini Seperti Apa ya Bentukan kayak Tombak Tombak Apa sih Kayak duyung Bukan duyung Kayak Tombaknya aku amen Nah Harta Immortal Venerable Ini milikku Gak ada dari kalian Yang bisa mendapatkannya Lalu seseorang berkata Itu Itu Haitian Keturunan dari suku Hayang kuno Dia memiliki Kuatan di tahap Keempat alam Divine Tribulation Dan garis darah Dewa laut yang bangkit Nah Sekarang kita pindah Ke seorang cewek nih Haitian Kau memang kuat Tapi kita juga gak lemah Jika kau ingin mendapatkan Harta Immortal Venerable Lin Itu semua Tidak hanya bergantung Pada kekuatanmu Orang-orang mulai bersorak Iya itu benar Haitian Kendalikan dirimu Dasar gak tau malu Lalu tiba-tiba Ada seperti Sebuah cahayaan yang datang Dan itu adalah Dan juga Lingyun Dan orang-orang Bila itu kaget Hey tuh Apa itu Payun Itu Payun Sintas dari Akademi Cixia Orang-orang berkata Orang dari Akademi Cixia kemari Tapi sayang sekali Mereka tidak memiliki Kemampuan untuk menjaga Harta leluhur mereka Payun berkata Clan Mu Clan Lei Sekte Immortal Tai Su Kul Tautian Dinasti Dai Pegundungan Divine Kuno Mereka semua disini Aku tidak mengira Harta peninggalan leluhur Akan diketahui Secepat ini Sepertinya Mereka memiliki Banyak penyusup Di Akademi Cixia Saudari Berhati-hatilah Ini akan menjadi Pertarungan yang sengit Sekarang kita pergi nih Ke seorang Sintas juga ya Karena orang-orang Dari Akademi Cixia Sudah kemari Itu berarti Harta peninggalan Harta peninggalan Lin Siancun Disini Sepertinya itu emang benar Nah yang kiri Ini Dia adalah Satu dari lima Pegundungan Agung Kuno Namanya adalah Kusi 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 G-U-X-I Kusi Dia adalah Sintas Pegundungan Tiancun Dia datang bersama Seorang nenek ya Haitian berkata Payun Kau berani datang kemari Apa kau gak takut Kehilangan nyawamu Payun membalas Aku adalah keturunan Dari Lin Siancun Kenapa kau harus takut Kau lah Yang harusnya takut Karena berani datang Untuk mencuri Harta leluhur Akademi Cixia Hei itu Payun Sintas dari Akademi Cixia Sudah mencapai Setengah langkah Menuju alam longevity Nah sekarang kita pergi lagi nih Ke seseorang nih Nah ini Mereka dari Wilayah Suantian Yang kanannya adalah Pangeran ke-13 Kerajaan Chin Namanya Chin Shan Chin Lin Sian berkata Berhentilah bicara Omong kosong Pertama Mari kita cari Kediaman imortal itu Saat itu Kita masih bisa Saling bersaing Untuk menentukan Siapa yang mendapatkan Hartanya Nah Wilayah Suantian Ini narasi ya Wilayah Suantian Sebenarnya memiliki 5 kerajaan kuno Tapi 3 kerajaan lain Telah diratakan oleh Lin Siancun Ribuan tahun yang lalu Dan hanya menyisakan Kerajaan Chin Dan kerajaan Mu Tuh Yang kuning ameng ijo ya Nah ini Cewek ini adalah Dia namanya Huo Shan 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 Dia dari Suku Api Kuno Dia berkata Itu benar Mari temukan Kediamannya terlebih dahulu Menurut aturan yang disetujui Hanya generasi muda Yang bisa Mengikuti kompetisi ini Payun berkata Itu gak perlu Aku tau dimana Kediaman leluhur Jadi kalian bisa Mengikutiku Terus seseorang berkata Karena kau tau dimana itu Kita gak perlu Membuang-buang waktu lagi Dalam hati Payun Karena hanya Para keturunan yang Berada disini Aku dan senior Sudah cukup Untuk meratakan mereka semua Tapi kita perlu Kekuatan dari Alam Divine Tribulation Untuk membuka Alam rahasia ini Dan disini mereka sampai nih Di depan Kayak alam Apa? Tadi kediamannya Kalau gak salah ya Nah disitu ada Tengah-tengah kayak ada Sebuah jimat Dan juga ada rantai itu Ini ngelanjutin yang Dalam hati tadi ya Jika tidak Kita berdua tidak akan Diam aja Di kota Fengqing Selama 2 tahun Tanpa mencari hartanya Dan disini Apa? Jimatnya dipegang Terus muncul nih Kediamannya Dan pintunya terbuka Kediamannya terbuka Ayo! Payun berkata Sedari Lin Mari kita juga masuk Baik Dan mereka masuk ke dalam Di dalam seperti Seperti di tengah angkasa ya Dan ada Baik sekali harta Dan juga ada Sebuah jembatan tuh Hei tuh Ini Ini adalah harta magis Tingkat ke delapan Ini milikku Oh Ini adalah Wine dari lembah Obat imortal Katanya Ini bisa memberikan Kekuatan tak terhingga Ini kan Harta tidak tertandingi Darah bodi Milikku Hei Ini milikku Milikku Disini hartanya Saking banyaknya Orang-orang sampai Rebutan tuh Nah sedangkan Mereka berdua nih Nyantai makan Semangka gitu Lingyum bertanya Sudari Pay Apa yang harus kita lakukan? Payun jawab Kita diam aja dulu disini Terus setelah berapa lama Udah Ayo ikuti aku Kediaman imortal ini Sangat luas Harta itu Hanyalah pembuka aja Semua artefak imortal Kuat itu Sebenarnya tersembunyi Di dalam kediaman ini Itu adalah harta Yang sebenarnya Bisa dibilang Kalau leluhur Adalah orang terkaya Di seluruh alam bawah Bahkan dia tidak tau Berapa harta yang dia miliki Ini narasia guys Tujuan Payun Bukanlah untuk menemukan Harta imortal ini Tapi untuk pergi Ke inti Kediaman Dan memurnikan Kunci kediaman imortal Faktanya Seluruh kediaman imortal Adalah artefak imortal Tingkat tinggi Ini adalah artefak Yang setara Dengan lonceng Taihuang Memurnikan kunci ini Seperti Pengakuan kediaman Imortal Atas master baru Saat itu terjadi Seluruh kediaman imortal Akan menjadi sebuah tas Dan ternyata Si Payun Diikuti oleh Haitian Haitian berkata Seperti diharapkan Dari Payun Kamu mengetahui Rahasia yang Tidak kami ketahui Mungkin Token itu adalah kunci Untuk mengendalikan Seluruh kediaman imortal Terus dengan cepat Payun langsung pergi Dan disini Lingyun ya Harusnya Dia berkata Kunci kediaman imortal Adalah milik kami Payun Pergilah Dan disini Lingyun Menghadangi Haitian dan kawan-kawan Musuhmu adalah aku Dan Payun jalan Payun Akhirbiciksyamu telah runtuh Berikan kunci itu Dan akan kuampuni nyawamu Payun Serahkan kunci kediaman imortal itu Berikan kunci kediaman imortalnya Narasi ya guys Saat ini Tawis di alam longevity Terlihat sangat tenang Tapi di hati mereka Sangat berantakan Jika tidak ada aturan Semuanya akan pergi Dan merampas itu Nah ini orang-orang berkata tuh Payun Cepat Serahkan kuncinya Akhirbiciksyamu telah runtuh Kau gak layak Jika kau tidak serahkan Kau akan mokat disini Ambil aja Kalau kalian bisa Jangan hanya berteriak Itu benar Apa kalian hanya bisa berteriak Maju Dan kalahkan kami Jika ingin kunci kediaman imortal ini Hogi tuh Bener-bener cari mati Hei Siapa yang cari mati Disini Payun melancarkan serangannya Ditepok tuh Pake dua telapak tangan Dan dituing Dibuang Dan dia pulang Langsung kalah Hei ini Murid cek Teddy Vine Yang berhasil selamat Dari api bencana Kalah oleh tapak api Payun ini terlalu kuat Kali ini kusi maju Heh Payun Kau hanya berumur 26 tahun Aku gak percaya Dia sekuat itu Nah ini saintes yang tadi ya Saintes Dari pegunungan Tiancun Dia bersiap-siap Untuk menyerang Heh Hanya dari kecil Keberan disombang dihadapanku Lalu disini Payun memunculkan Banyak sekali Telapak tangan tuh Ada tu dua Dan lain-lain Gak usah hitung lah ya Dan dengan serangan itu Si saintes langsung kalah Hei itu Apa yang terjadi Aku tidak mengira Saintes dari pegunungan Tiancun Bukan lawan Payun sama sekali Iya Apa yang terjadi Payun berkata Dengan kekuatanmu Kau ingin mencuri harta leluhurku Dan sepertinya kali ini Adalah giliran Haitian Haitian maju Heh Payun Jangan sombong Aku menghadapimu Kemarilah sini Dan disini Payun mengeluarkan sesuatu Seperti sebuah kotak Dan ini adalah Namanya segel Penggertak langit Diberikan oleh Lintian Seseorang berkata Hei itu Bukankah itu adalah Senjata magis Raja Wuchang Bagaimana bisa Berada di tangan Payun Dia juga bisa Memurnikan harta ini Seperti miliknya Nah ini ya Dimurnikan oleh Lintian mungkin Disini Lintian berkata Yun'er Ini adalah senjata magis Tingkat delapan Segel penggertak langit Kau bisa gunakan ini Terlalu menggunakan Senjata immortal Tidak bagus untuk Perkembanganmu Mungkin terlalu banyak ya Terlalu banyak Menggunakan senjata immortal Tidak bagus untuk Perkembanganmu Payun Kau Pecuri Tapi Payun Langsung menyerangnya Berisik Hah apa Orang Sukwot Haitian Kalah Hanya dalam satu gerakan Seberapa kuat sebenarnya Payun ini Dua tahun yang lalu Dia hanyalah Kultifator di alam Api ilahi Apa yang sebenarnya Terjadi dalam dua tahun ini Huo Shansham berkata Kita tidak akan bisa menang Jika satu lawan satu Orang yang belakang nih Pangeran nih Si Pangeran menambahkan Pangeran Chin Shan Itu benar Kita harus bekerjasama Untuk merebut kunci itu Payun berkata Saudari Lin Mari kita mulai Pembantayannya Lingyun merespon Tentu Saudari Pay Tiga kepala Dan enam lengan Dan akhirnya Pertarungan besar pun terjadi Payun melawan Si Haitian disini Beradu serangan ya Sedangkan si Lingyun Ini dia menahan Dua orang tuh Seni surgawi Pembelah langit Lingyun menyerang seseorang Dan orang ini Mencoba untuk menahannya Hah Apa ini Dan orang itu Langsung Pedangnya patah Dan kena kepalanya sendiri Hey Bagaimana mungkin Seseorang berkata Ada tiga orang Tuh belakang ya Kukira Payun ini Hanyalah garis sampah Tapi ternyata mengerikan sekali Dan dengan cepat Semua orang Selain dari si Haitian tadi Dan beberapa yang kepayun Semua menghampiri Lingyun Untuk menyerang Disini Lingyun Berasa menghindarinya Tapi tiba-tiba Ada yang dateng nih Akanku ambil nyawamu Tapi Lingyun Langsung Menyerangnya Menggunakan lonceng Taihuang Itu Lonceng Taihuang Itu adalah Artifak imortal Dari Taihuang Dari sekte imortal Tai Su Ribuan tahun yang lalu Bagaimana mungkin Ini berada di gadis Kecil itu Bagaimana bisa Dia mengendalikan Artifak itu Dalam hati orang tua ini Artifak imortal Dari sekte imortal Tai Su Itu adalah lonceng Yang direbut Lin Suancun Aku Aku terduka oleh Artifak milik Seteku sendiri Memalukan sekali Dan disini Payun menghabisi Orang-orang itu Satu persatu Dan Sama juga Dengan Lingyun Lalu akhirnya Ketiga orang tadi Tuh yang belakang tadi Tuh kakek-kakek tuh Menghampiri Lingyun Hey Berikan lonceng itu Kamu yang membantu Sekte imortal Tai Su Payun berkata Hey Apa yang kalian lakukan Generasi tua gak boleh Gak diperbolehkan Mengikuti kompetisi ini Apa kalian ingin Membuang reputasi Dan melanggar perjanjiannya Nah Kayak ini berkata nih Orang tua ini Kami tidak melanggar aturan Kami tetap menjaga janjinya Tapi Garis kecil itu berani Mencuri artefak imortal Dari sekte imortal Tai Su Itu salah kalian Pak tua ini Akan merebut Kembali lonceng itu Dan menghabisi pencurinya Dalam hatinya Akan hebat Jika aku bisa merebut Kembali lonceng itu Kami dan sekte imortal Tai Su Memiliki masa lalu Jadi kami akan membantu mereka Iya benar Hari ini Kami akan menuntut keadilan Untuk sekte imortal Tai Su Sekelompok generasi tua Gak tau malu Kalianlah Yang telah melepaskan lonceng ini Kepada leluhur kami Aku tidak mengira Keturunan darinya Akan melakukan hal Memalukan seperti ini Garis bodoh Jaga mulutmu Harta itu Dicuri oleh leluhur Lin Si Ancun kalian Hari ini Pak tua ini Akan mencari keadilan Untuk leluhur kami Terus seseorang berkata Aku tidak mengira Bahwa garis ini Adalah keturunan Lin Si Ancun Kalau sebagai keturunan Lin Si Ancun Harus menerima hukuman Untuk membasu Penghinaan sekte imortal Tai Su Itu benar Kedilan dan hukuman Untuk keturunan pencuri Berisik Kalau kalian memang Menginginkan ini Maka ambillah Dasar orang tua Gak tahu diri Sedari 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 Sudah cukup Kita hanya perlu Mengalahkan mereka Payun Jangan sombong Serahkan hartanya Kalian memang Gak tahu diri Sama sekali Sedari 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 Gak perlu Mengurus Para guguk ini Kan Hei Berannya kau Garis kecil Menghina kami Jangan kira Kau bisa keluar Dari kediaman Imortal ini Aturannya ditentukan Oleh seluruh Kekuatan Tapi kalian Terang-terangan Melanggar itu Apakah kalian tidak Menganggap Akademi Ciksia Sama sekali Akademi Ciksia Sudah lama Tidak termasuk Tanah suci Jika bukan Karena perlindungan Pohon Imortal Itu pasti Udah lama Hancur Warsya Akademi Ciksia Tidak akan Membuat kami takut Serahkan Lonceng Taihuang Dan kunci Kediaman Imortal Dan tiba-tiba Si kakek itu Muncul Di belakang Dari Payun Kalian pun Sampai di Penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manho menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share Ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Segitu dulu Dari video cerita Manhoa Gue Sabik undur diri See you on the next video Cai cien